Badan Narkotika Nasional Tabalong mengungkapkan, kasus narkoba secara global di Kalimantan Selatan telah melibatkan masyarakat umum. Ronisnya, kategori masyarakat umum yang terlibat narkoba tersebut juga termasuk remaja yang duduk di bangku sekolah. Menurut Kepala BNNK Tabalong, AKBP Husni Tambrin, minimnya pengetahuan terhadap bahaya penggunaan narkoba menjadi salah satu penyebab keterlibatan remaja pada narkoba. Untuk menangkal penyebaran narkoba yang melibatkan pelajar, saat ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong Gencar melakukan sosialisasi, sehingga diharapkan dapat menambah kewaspadaan para pelajar terhadap bahaya narkoba. Kebanyakan tadi, jadi masyarakat secara umum, baik pelajar maupun masyarakat umum, dia tidak mengetahui tentang bahaya narkobanya, bahaya penyalah guna narkoba. Jadi kebanyakan itu, memang tidak ada faktor tunggal kenapa orang menyalah gunakan narkoba. Tapi salah satunya, tadi dia tidak mengetahui tentang bahaya narkoba itu seperti apa. Kemudian kadang salah tadi dalam memilih teman. Karena temannya tadi, apa namanya, yang kurang baik terjerumus. Jadi kita harus bisa bagaimana memilih teman. Tapi kebanyakan, yang paling banyak itu, dia tidak mengetahui tentang bahaya narkoba itu seperti apa. Pelajar yang terbukti melakukan penyebar luasan narkoba akan diberikan tindakan pidana. Sementara untuk korban penyalah gunaan, hanya akan dilakukan tindakan rehabilitasi. Di Kabupaten Tabalong sendiri, saat ini terdapat dua tempat rehabilitasi gratis bagi korban penyalah gunaan narkoba, yakni Borneo Medical dan RSUD Haji Badarudin Kasim. Rabadi, TV Tabalong melaporkan.